Intro Menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di lima kopaten dan satu kota madia di Provinsi Bali, Polda Bali mengimbau seluruh jajarannya, partai politik dan simpatisan masing-masing agar bersama-sama menjaga kelancaran dan keamanan selama tahapan pilkada berlangsung. Dalam hal ini, Polda Bali menggandeng penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu Provinsi Bali. Rencananya, pilkada damai akan digelar 23 September 2020. Di Bali sendiri, pilkada akan digelar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jumbrana, dan Kabupaten Tabanan, serta satu kota yaitu Denpasar. Agar seluruh tahapan pilkada berjalan lancar, Polda Bali menggandeng penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu Provinsi Bali, untuk mengajak semua pihak terkait termasuk partai politik dan simpatisannya, serta kalangan masyarakat lain, agar turut berperan aktif menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada. KPU dan Bawaslu Provinsi Bali memberikan pernyataan, penyelenggara pilkada tahun 2020 harus bersikap netral dan menjaga integritas. Partai-partai politik khususnya diharapkan senantiasa membantu kelancaran dan menjaga keamanan selama tapan pilkada tahun 2020, sehingga pelaksanaannya berjalan aman, damai, sejuk, dan kondusif. Masyarakat umum juga dihimbau membantu tugas Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kelancaran selama tapan pilkada berlangsung.